Piala Menpora 2021 siap bergulir, usai PSSI mengantongi izin dari kepolisian untuk menggelar turnamen pramusim akhir Maret nanti. Namun penonton dilarang hadir langsung di stadion. Kita lanjutkan informasi di pagi ini, pemirsa PS Slepahan berhasil merebut juara ketiga Piala Menpora 2021, usai tumbangkan PSM Makassar. Dengan permainan yang bisa dibilang kurang memuaskan ya daripada musim 2019, saya pribadi dan mungkin teman-teman di sini juga tidak ada yang menyangka kalau PSSI sebarang sejauh itu di Piala Menpora 2019, bahkan sampai juara tiga. Suara tiga? Aku sih biasa, saya sih biasa, ini pas Piala Menpora itu, posisi ketiga ini sudah ada juara, ya ini memang posisi ketiga. Mungkin pada saat itu, di satu sisi barangkali bisa menumbuhkan kepercayaan juga, tidak supporter gitu mungkin ya di manajemen yang baru, oh pertama kali menghandle PSS setelah sempat Liga Nekwi mandek, tau kan sempat Liga Nekwi mandek tuh mas, margot covid. Dan hasil yang diraih PSS waktu itu tentu akan meningkatkan ekspektasi kita sebagai supporter terhadap PSS di Liga. Layaknya hidup, apa yang terlihat di awal bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati di ujung hari. Masalah demi masalah muncul di tubuh PSS Leman, kalah Liga bahkan belum mencapai tengah musim. Akumulasi emosi ini kemudian membuat tagar dejan out bersama tagar-tagar lainnya mengudara. Pada saat itu sebenarnya tagarnya ada tiga. Cuma tagar yang pertama kali mencuat, seingat saya itu memang dejan. Kenapa dejan? Karena yang paling objektif, yang bisa dilihat dengan mata kepala kita. Pertama, permainannya keloro nyambung yang hasilnya. Ketiga, nyambung ada faktor lain di mana pada saat itu kita melihat kok koyone ada yang dipaksakan di dalam susunan pemain PSS. Artur, ya kita tahu dia pernah main di klub-klub Liga 1 sebelumnya ya, tapi kayaknya menit bermainnya juga nggak banyak. Nah yang jadi pertanyaan kan itu, maksudnya kenapa kok di klub-klub sebelumnya dia bisa melu di klubnya tapi rata di kei waktu bermain banyak, sedangkan PSS kok porsinya bisa oke banget. Nah itu terus nyambung sama tagar-tagar selanjutnya gitu, ya ada, intinya tiga tagar ini kan ada dejan Ot, ada Arthur Ot, ada Marco Ot. Marco itu pada saat itu CEO, ya akhirnya tiga-tiganya keluar gitu ya dengan proses yang panjang. Kurang lebih hampir 8-9 kali teman-teman itu turun ke jalan pada saat itu. Baik itu kita berangkat ke Bandung, kita berangkat ke Surakarta, beberapa kali turun ke Tridadi, rumah dinas bupati, Nenggung, rumah PSS, dan lain-lain gitu. Nah itu nggak terlepas juga dari beberapa, apa ya istilah ya, gerakan teman-teman, koyo nempeli poster, gawe mural, bikin beberapa lagu, terus ono pagelaran wayang pada saat itu. Banyaklah apa namanya teman-teman Sleman fans secara kolektif pada saat itu ya melawan manajemen PSS gitu. Kalau dari saya sendiri sih, kalau pergerakan memang tidak se-Separtan teman-teman lain yang bisa sampai ke Bandung, Jakarta, ke Solo. Mungkin saya hanya ikut di Sleman waktu di rumah PSS, di Tridadi, dan penyumbutan di Trambanan. Untuk nobar-nobar sendiri saya mungkin cuma nobar di warung teman saya ini di Seyegan. Pada saat itu, dengan adanya masalah yang bergejolak, di PSS, di Sleman, kita jadi bisa ngerti gitu. Saya ingin di PSS sih secara legal sih sejanya sopoh, sejanya sopoh. Dan posisi kita sebagai supporter tuh ada di mana gitu. Kalau yang saya lihat, secara umum ya, supporter kayaknya ada di barisan penekan sih, ya istilahnya pressure group. Ini supporter juga ya, karena cara ini bisa mempengaruhi keputusan si Direksi Kui. Dan akhirnya, itu terjadi gitu. Ketika tiga-tiganya out kan berarti apa yang kita mau, itu kan ternyata akan mempengaruhi pengambil keputusan. Oke, saya perkenalkan head coach kita yang baru, coach Iputu Gede. Selamat datang coach Putu. Terima kasih. Terima kasih coach Putu udah bergabung di PSS Sleman. Awal baru. Mungkin itulah frasa yang melebur bersama harapan-harapan Sleman fans di awal 2022. Ketika Dejan sudah keluar dari PSS, pun juga beberapa tuntutan akhirnya didengarkan dan ditegakkan, PSS seolah dapat kembali diandalkan. Ya kita tentu punya harapan yang cukup, kita punya ekspektasi sebisa mungkin Iputu Gede harusnya beda lah sama Dejan. Baik secara permainan dan tentunya hasil gitu. Ketika IPG melatih, mungkin niatnya lebih mengandalkan kolektivitas tim. Seperti yang kita lihat waktu melawan Persiraja di laga pertama putaran kedua. Ya jujur di situ rasa optimis itu muncul kembali karena permainan seperti ini yang diharapkan oleh fans kan, oleh pendukung PSS sendiri. Sayangnya ketika seluruh kesengsaraan seolah sudah tuntas, masalah-masalah baru justru hinggap dan tidak mau berlalu. Hingga pekan ke-33, PSS masih belum memastikan bertahan di Liga 1 musim depan. Posisi mereka sangat dekat menuju jurang degradasi. Seperti halnya jurang, jika terjatuh ke sana, PSS harus rela terjembab dan keluar dari kompetisi sepak bola antar klub tertinggi di Indonesia. Dan harus berjumpa dengan teman lama mereka, Liga 2. Ternyata seiring berjalan waktu, hasil di lapangan itu membuktikan kalau performa tim yang tadinya sempat naik itu terus ya medun, ngenoi naik. Mungga Siti, kok medunnya, medunnya. Bahkan di 5-6 pertandingan terakhir ini, kalau ini PSS hanya menang berapa kali gitu. Sampai akhirnya kita harus, bahkan harus berjuang sampai pertandingan terakhir gitu di musim ini. Ya, jelas kan jelas lah, kalau tim kebanggaan kita kalah, ya jelas sebagai supporter tentu akan ada rasa kecewa dan kemarahan. Seperti itu. Dan jika hasil yang tidak maksimal ini terjadi secara betul-betul, ya tentu aja kan menumpukan rasa kecewa, rasa kemarahan kita. Teman-teman, setelah paruh pertama, seingat saya beberapa kali memberikan, apa ya istilahnya, yang mengenai kritik lah, memberikan kritik, baik itu di sosial media. Tapi kok kaya ini, setelah berapa pertandingan kok kaya ada adil, tiga kritik yang sosmed ini. Jadi, apakah ratakan gitu, akhirnya tiga pertandingan terakhir kemarin, eh, ya dua, dua kalau nggak salah. Satu pas Persita, terus kemarin terakhir pas Lamongan, supporter PSS datang ke teman-teman, datang ke Bali gitu. Untuk menemui langsung pemain dan pelatih, jajaran pelatih gitu. Ya, kita mau ngasih dukungan langsung, loh. Kaya ini, sejak jalan-jalan, misalkan kita kasih tekanan kok, kaya ini malah kena, loh. Ya, aku tak support, loh. Ada, aku lagi podo-podo, ya. Aku ningkini, kok ya ningkining, loh. Kita support PSS, kalian main seinggeting, loh. Ayo menang, loh. Kamis, 31 Maret. Tiga tim akan menentukan nasibnya. Bertahan atau rebah? Bagi Sleman fans, tentu mereka ingin menang dan memastikan klub kecintaannya tetap berdiri tegak di kasta teratas. Perasaan teman-teman hari ini, ya, ini hamil dua, mas. Tanggal 31 jam 15.30 tuh, ada tiga pertandingan yang main secara bersamaan. Aku nak gagas pertandingan yang lainnya, ya. Maksudnya, juarannya seorang musim ini, Ligasi JOW, lu, eh. Saya nak gagas, ya, ming. Tanggal 31 jam 15.30, di mana PSS akan bertemu Jakarta, Barito akan ketemu Persibandung, dan Persipura akan ketemu Persita. Di mana tiga-tiganya, ya, sama-sama butuh poin, sama-sama butuh kemenangan. Ya, ya, khawatir, mas. Sebenarnya, pertandingan lawan Persipura kemarin tuh yang menang, yang tendangannya, Wander Lewis, penalti, wikul. Ya, mungkin, Leman pun pernah tekan saat ini, ya. Cuman kan, ya, hasilnya, aku, jadi, pertandingan terakhir melawan Persija tuh masih akan jadi penentuan, gitu. From Brazil to Suleman, Wander Lewis, how gagal! Semua kegiatan yang saya lakukan justru, eh, jujur saya masih ke pekerjaan PSS, Nek, nge-nepie, nge-nepie. Tapi, apapun itu, saya pribadi, sih, dan mungkin teman-teman juga tetap optimis. Bertandingan besok, berlandingan terakhir, PSS akan berjuang semangat-semangat mungkin untuk lolos dari jurnanya di gagasi ini. Taras sepak mula babak pertama laga antara Persija Jakarta dan PSS Suleman sudah dimulai. PSS Suleman kali dikuasai bola selatan di Persija Jakarta, Kita coba mulai inisiatif menyerang, beradiksi lensif yang menghadapi sempat pojok dari-dari laman. Oh, crossing bisa disampaikan, tapi namun terlihat ada Wander Lewis dijatuhkan di kota finali. Super L Jaber siap-siap dan masuk! Jangan lupi, PSS Suleman! Ayo! Dari Persija Jakarta! Sampai jumpa! Ayo! Ayo! Sampai jumpa! di luar yang kita masih tetap oleh versi oleh binaskopo yang berair patah dan di luar dari cair ayo woy 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 Jangan lupa like, share dan subscribe! Jangan lupa like, share dan subscribe! Dari kemarin sampai sekarang, selalu terlibat. Sepak bola tercipta dari duka dan bahagia. Dan hari ini, Sleman fans berada di sisi yang penuh tawa. Sampai berjumpa di Liga 1 musim depan. Kita tunggu drama apalagi yang akan dijelar.